Intro Laksamana muda TNI Purnawirawan Christina Maria Rathetana adalah seorang mantan berwira tinggi TNI Angkatan Laut Christina adalah perempuan pertama yang meraih Jenderal Bintang 2 di Indonesia bahkan di ASEAN dari Matra Angkatan Laut Berikut adalah pendidikan yang pernah ditempuh dan beberapa jabatan yang pernah didudukinya mengikuti pendidikan strata 2 di Tulen University New Orleans, Amerika Serikat Pernah menjabat sebagai Dewan Pelawakilan Rakyat Pernah menjadi Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut serta jabatan terakhir sebagai staf ahli Menkop Perhukam Republik Indonesia di bidang ideologi dan konstitusi Intro Dato Pazlet Othman Merican yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Peris Perdana Menteri dinaikkan ke peringkat Mejar Jenderal atau Mayor Jenderal pada bulan November 2017 dan merupakan wanita kedua yang meraih pangkat Mayor Jenderal Pazlet yang memiliki gelar Pakilor dan Master di bidang komunikasi lahir di Kuala Lumpur pada tahun 1962 bergabung dengan tentara di Raja Malaysia sejak tahun 1980 meraih pangkat Brigadier Jenderal di tahun 2013 Mejar Jenderal Datuk Dr. Hajah Rosilah Binti Ishak adalah seorang mantan perwira tinggi di Angkatan Tentara Malaysia dipromosikan menjadi Mayor Jenderal pada tanggal 20 November 2015 Raja Rosilah Binti Ishak meraih gelar Pakilor Dental Surgery University Alaya dan Master of Science Periodontology dari Universitas of Bristol United Kingdom Hajah Rosilah Binti Ishak menjadi wanita pertama Malaysia yang meraih pangkat Kolonel di tahun 1998 pangkat Brigadier Jenderal di tahun 2007 dan pangkat Merjahat Jenderal atau Mayor Jenderal di tahun 2015 Ratu Sirikit adalah Permaisuri Raja Bumibol Adul Yadej Kepala Pemerintahan terpanjang di dunia Hari ulang tahun Ratu Sirikit adalah Hari Ribur Nasional dan juga Hari Ibu di Thailand Dia sangat dihormati di mana monarki dianggap semi-ilahi Karya tulisnya dalam mempromosikan toleransi dan pemahaman untuk minoritas muslim di provinsi paling selatan Patani telah membuatnya sangat populer di kalangan muslim Thailand Saat ini Ratu Sirikit menempati posisi pangkat bintang 5 sebagai Field Marshal, Marsikal Lapangan Admiral of the Fleet, Laksamana Armada dan Marshal of the Royal Thai Air Force, Marsikal Angkatan Udara Kerajaan Thailand Ratu Sirikit memegang kekuasaan tertinggi seremonial Angkatan bersenjata Kerajaan Thailand Satu-satunya perempuan dalam sejarah yang memperoleh pangkat bintang 5 di tiga angkatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!